Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ketemu kembali di ruang channel belajar untuk belajar pada bapak ibu yang saya hormati pada sesi ini saya akan memberi informasi mungkin sebagian sudah ada yang tahu namun sebagian mungkin ada yang belum tahu bagi yang belum mungkin bisa menyerap informasi ini sesi ini adalah sesi bagaimana kita mengetik tanpa keyboard atau kita mengetik cukup dengan suara kita dengan cara mendikti maka apa yang kita dikti sudah terekam dalam lembar kerja kita saya langsung saja bagaimana cara kerjanya pertama kita klik google chrome seterusnya kita masuk ke google drive kita saya masuk nah untuk lembar kerjanya kita masuk ke google dokumen saya klik saja ini bapak ibu di tanda lambang plus ini plus baru ini saya klik saja bapak ibu nah disini ada google dokumen saya klik disini di tanda panah ini ada dua menu dokumen kosong dan dari template nah untuk mengetik dengan suara ini mengetik dengan suara ini kita menggunakan dari template template yang sudah ada saya klik bapak ibu setelah saya klik disini ada kosong resumo surat resumo resumo koral resumo serif maksudnya kalau resumo koral ini jenis hurufnya koral resumo serif jenis hurufnya serif ini ada proposal proyek nah kita mengambil lembar kerja kita untuk mengetik dengan suara ini resumo pilih resumo serif atau resumo koral kalau kita menggunakan yang kosong nanti tidak jalan kita ambil resumo ini saya klik maka kita sudah terbuka dengan lembar kerja yang sudah ada isi yang sudah ada isi ini kita hapus bapak ibu saya hapus saya delete nah sudah kosong saya delete dan hurufnya ini poinnya adalah 10 supaya terbaca dengan jelas saya jadikan 12 12 nah bagaimana memulainya kita klik di menu file edit tampilan sisipkan format alat add-on kita klik di alat ini klik setelah di klik kita lihat akan muncul ini ada ejaan dan tata bahasa dan ada dikte seklik dikte nah maka akan muncul gambar mic microphone ada lambang mic ini untuk memulai nanti kita klik mic ini maka akan berubah warna merah berarti mulai merekam nah saya coba bapak ibu untuk merekam yang saya rekam saya ada bacaan sumber bacaan sebuah cerita pendek robohnya surau kami karya anapis saya akan baca dan saya ingin juga melihat bagaimana dia merekam dengan tingkat ketelitiannya saya mulai saja bapak ibu robohnya surau kami paragraf baru kalau beberapa tahun yang lalu tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis koma tuan akan berhenti di dekat pasar titik melangkah menyusuri jalan raya arah ke barat titik maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah tuan di jalan kampungku titik pada simpang kecil ke kanan koma simpang yang kelima koma membeloklah ke jalan sempit itu titik dan di ujung jalan itu nanti akan tuan temui sebuah surau tua titik di depannya ada kolam ikan koma yang airnya mengalir melalui empat buah pancuran mandi titik paragraf baru dan di pelataran kiri surau itu akan tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadat titik sudah bertahun-tahun ia sebagai garin penjaga surau itu titik orang-orang memanggilnya kakek titik paragraf baru sebagai penjaga surau koma kakek tidak mendapat apa-apa titik ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat titik sekali enam bulan ia mendapat seperempat dari hasil pemunggahan ikan mas dari kolam itu titik udah saya matikan bapak ibu ini mic nya udah saya klik lagi udah berubah warna dan inilah hasil bacaannya tadi otomatis hasilnya tidak sempurna 100% tapi bisa saya katakan 90% tinggal kita edit bapak ibu ini sudah jadi ini tidak ada yang terlewati saya lihat ini semua dan sudah selesai nah kalau sudah selesai bagaimana bapak ibu kita perlu mengedit ini kita mengedit ini mungkin lebih lebih terbiasa kita dengan mengedit di microsoft word di word kita maka hasil ini kita export ke word bapak ibu nanti kita pilih file ini nah kita file kita klik file ini bapak ibu kita pilih download disini di download ini kita tinggal memilih dokumen kita ingin dalam bentuk apa apakah microsoft word apakah format open document atau rtf pdf nah saya ingin masih ingin mengedit apa yang saya ketik tadi si klik microsoft word jadi saya download saya download bapak ibu nah disini sudah terbaca sudah selesai resume titik docx berarti ini saya buka langsung bapak ibu dimana tempat itu tadi tempat ini yang kita download ya kita membuka folder download bapak ibu kita buka saja folder download disini nah ini resume ini ini saya klik saja edit maka inilah yang tadi nah jadilah ini ke dalam bentuk microsoft word bapak ibu dari sini kita bisa download itu informasinya bapak ibu silahkan dicoba bagi yang belum pernah mencoba untuk meringankan kita dalam kondisi bosan untuk mengetik terima kasih bapak ibu atas perhatiannya saya saya akhiri wabilai topik wadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh